Prabu Sri Aji Jayabaya merupakan raja yang paling diingat masyarakat karena berbagai ramalannya. Jayabaya diperkirakan memerintah Kerajaan Panjalu atau Kediri pada tahun 1135 sampai 1157. Jayabaya merupakan Putra Raden Panji dari Kerajaan Jenggala dan Putri Sekartaji dari Daha. Pada masa Jayabaya memerintah Kerajaan Kediri mencapai kejayaannya. Tak hanya dalam ilmu pengetahuan, sastra dan seni juga mengalami perkembangan yang pesat. Pada masanya, kitab Mahabharata dan Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Jayabaya juga menulis ramalan akan masa depan yang kemudian diakini banyak yang telah terjadi. Ramalannya ditulis dalam bentuk kakawin atau tembang Jawa. Kakawin ini berupa 21 pupuh berirama Asmaradana, 29 pupuh berirama Sinom, dan 8 pupuh berirama Dandagulo, yang kemudian dikenal dengan Kitab Musarad. Masyarakat kemudian mencari makna dari tembang tersebut dan dihubungkan dengan masa depan. Ramalan Jayabaya diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100 mendatang. Ramalan Jayabaya banyak yang mengupas mengenai situasi dan kondisi nusantara khususnya di Pulau Jawa. Salah satu ramalan Jayabaya, besok nek wis anak kereta melakukan bajaran. Tanah Jawa kalungan wasi, perahu melakukan awang-awang, kali ilang gedungnya, pasar ilang kumandangnya, ikut andain jaman Jayabaya wis cetak. Yang artinya, besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di angkasa, sungai hilang lubuknya, pasar tak lagi ramai berkumandang. Itulah pertanda jaman Jayabaya sudah dekat. Pada era digital ini, lahir market plus, sistem jual beli yang menarik, pasar tradisional menjadi modern dan praktis dalam smartphone. Mau belanja apa saja, semua terjadi dalam genggaman. Kebutuhan barang sehari-hari dari mulai pakaian, kebutuhan rumah tangga, dapur, semua bisa dilakukan melalui pergerakan cari atau belanja online. Aktivitas transaksi semacam ini jauh hari sudah terbaca bakal terjadi. Pasar ilang kumandangnya, atau pasar kehilangan gaunya, tidak lagi berisik kemeriak, melainkan senyap. Jemberapapun pasar buka, belanja apapun dari manapun bisa. Sejumlah pengamat menilai ramalan Jayabaya memiliki sifat keluasan atau plastisitas, sehingga cocok diterapkan di berbagai zaman. Tak hanya itu, ramalan Jayabaya juga mudah ditafsirkan sesuai konteks yang ada. Meski demikian, ada juga sejumlah ramalan yang belum terjadi. Salah satu yang populer yakni mengenai Satria Peninggit. Dalam ramalannya, Jayabaya menyebutkan Satria Peninggit akan muncul saat memasuki zaman kalabendu atau carut-marut. Dalam situasi itu, Satria Peninggit akan muncul dan membawa keluar dari situasi kalabendu. Jayabaya menggambarkan Satria Peninggit seorang pemimpin Ratu Adil yang serupa batarak kresna dan berwatak seperti pandawa, serta bersenjata trisula. Hal ini dijelaskan dalam baiknya seperti berikut ini. Artinya, selambat-lambatnya kelab menjelang tutup tahun, akan ada dewa tampil, berbadan manusia, berparas seperti batarak kresna, berwatak seperti bala dewa, bersenjata trisula weda, tanda datangnya perubahan zaman. Jayabaya turun tahta pada usia yang sangat sepuh. Ia disebutkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Lokasi yang diakini sebagai tempat moksa Prabu Jayabaya kini dijadikan sebagai petilasan. Hingga kini, tempat itu dikeramatkan penduduk setempat dan ramai dikunjungi peciara. Terima kasih telah menonton!